Panji Akbar Matahari Terbenam Jelit 3 Bab 7 Pedang Long Zaitian dan Telapak Pangeran Jin Fang Zenmei tertawa dan berkata, mengapa kau terus melihatku? Aku bukan setan Zheng Zenkuei merasa sangat senang dan berkata, cuan muda Fang, kalau tidak terjadi apa-apa pada Anda, ini sangat bagus Anak buah General Yew yang berada di kotak Siaguan melihat Anda dibuat pingsan oleh mereka, anak buah General ingin menolong Anda tapi sudah tidak sempat, General mendengar berita ini, maka beliau segera menyuruh kami untuk mencegat kereta ini dan menolong cuan muda, tidak disangka, malah cuan muda yang menolongku Aku merasa sangat berterima kasih atas kebaikan General dan tentu saja pada kalian Aku mohon agar kakak Seng dan kakak-kakak yang lain berhenti bertarung, nanti akan ada yang terluka, kata Fang Zenmei Tahun kemarin cuan muda pernah bertemu dengan General, dan sampai sekarang General masih sangat mengagumi cuan muda, aku merasa sangat beruntung bisa bertemu dengan cuan lagi Cuan adalah Ren Zong Long, naga dalam manusia, mana boleh aku menyapa cuan dengan sebutan adik atau kakak, aku tidak sanggup menerimanya Tiba-tiba terdengar ada siulan panjang, senjata yang sedang beradu segera berhenti San Sidi, Si Sidi segera membuka tirai dan masuk untuk melihat Fang Zenmei, dan melihat dia tidak apa-apa Mereka terlihat sangat kaget dan bertanya, Da Si Si Ong, Da Si Si Ong melambaikan tangannya Dengan dingin dia berkata, Fang Zenmei, kau tidak perlu terus berkomentar, kalau bukan karena Si Ong Si Mei yang memlamu Apakah kau bisa terlepas dari Bayri Zui? Fang Zenmei tertawa dan berkata, kakak ini sudah salah paham, Si Ong Si Meimu tidak bermaksud untuk membantuku Aku tahu di tangannya menggunakan gelang giyok dan manau Dia tidak seperti gadis miskin yang harus sampai menjual bunga, karena itu aku tidak mencium harumnya bunga itu Ini bukan salah si Ong Si Meimu, Zang Zenkui tampak terpaku dan dia pun bertanya Oh, kalau begitu mengapa tuan muda Fang mau saja diculik dan dibawa dengan kereta ini Fang Zenmei tertawa, aku pikir, ada orang yang jauh-jauh datang ke WIBS untuk menghalangi perjalananku Dan dia sudah merencanakan semuanya begitu sempurna Ini bukan hal yang mudah Maka aku memutuskan untuk bertemu dengan orang NNI Jadi aku berpura-pura mabuk dan ingin tahu kemana mereka akan membawaku Tidak disangka hal ini malah membuat Jenderal Ye U merasa khawatir dan sempat merepotkan beberapa orang kakak Aku benar-benar meminta maaf, Zang Zenkui tertawa terbahak-bahak Hahaha, tidak disangka, kita datang dengan tujuan menolong tuan muda Fang Malah merusak rencana besar tuan muda Fang Wajah da si si Ong tampak berubah Kemarahan membuat tubuhnya gemetar Dia mengeluarkan perintah Bunuh begitu kata bunuh dilontarkan Pedang si si di seperti ular beracun menusuk ke dada Fang Zenmei Tangannya menekan dada, baju bagian dada Pangeran Jin ternyata telah sobek sepanjang 10 cm Tampak ada bekas darah di sana, dia menatap Long Zaitian dengan dingin Kedua match Long Zaitian masih terlihat bersemangat Sekujur tubuhnya tidak ada yang terluka, alis dan rambutnya terlihat bergoyang padahal saat itu angin tidak berhembus Dia terus menatap Pangeran Jin Pangeran Jin menatapnya kemudian mengangguk Ilmu pedang yang sangat baik Bibir Long Zaitian bergerak Tapi dia tidak menanggapi Pangeran Jin melihat kesekeliling Dengan dingin dia berkata Besok siang, kami tujuh orang Jin akan memasang panggung di kotak Siaguan Dan kami akan menantang pesilat tangguh dari negaramu Ini murni pertarungan Kedua belah pihak tidak boleh melibatkan dengan urusan pemerintahan Kalau kau berani, besok siang, Panji Song ini bisa kalian rebut kembali dari tangan kami Itu baru disebut sebagai laki-laki sejati Dia terdiam sebentar Long Zaitian segera berteriak Baiklah suaranya terdengar seperti guntur Membuat semua telinga berdenging Pangeran Jin mengangguk dan dengan nada licik berkata Baiklah, baiklah dia membalikan tubuhnya dan pergi dari sana Wo Si Sui marah dan berkata Kau pergi dari sini karena kau sudah terluka Hari ini adalah hari kematianmu Pelan-pelan Pangeran Jin membalikan tubuhnya Ksieha Ouli sudah siap untuk bergerak Pangeran Jin menggelengkan kepalanya Terpaksa Ksieha Ouli diam kembali Dengan dingin Pangeran Jin berkata kepada Wo Si Sui Kau mau apa Wo Si Sui merasa Kalau Sentai Gong menariknya Dan dengan berbisik berkata Dengarkan kata-kata pendekar Long Sentai Gong Menggantikan Wo Si Sui menjawab Hari kematianmu boleh ditukar Esok hari, besok kita akan bertemu kembali Di panggung pertarungan di kota Ksia Guan Kalau sampai tidak datang Berarti dia adalah kurak-kurak Ksieha Ouli dengan sinis berkata Yang datang membawa prajurit Berarti dia bukan laki-laki sejati Ksin Wu Er marah Kami orang-orang Song tidak akan melakukan perbuatan Seperti itu Pangeran Jin terdiam Kemudian dengan dingin dia berkata Baiklah dia pun membalikan tubuh dan langsung pergi Ning ZHI Q melihat kedua pengawalnya yang mati dengan tragis Mana mungkin dia akan melepaskan Pangeran Jin begitu saja Dia ingin menyusul Pangeran Jin Tapi Lang Zaitian sudah menghadangnya Ning ZHI Q berkata Dage, kakak tertua Pangeran Jin sudah terluka Dan luka Ksia Ouli pun sepertinya tidak ringan Tetuasan berhasil melilit kuya batok itu Sedangkan yang lainnya masih sanggup kita atasi Jangan lepaskan macan kembali ke dalam hutan Wo Si Sui mempunyai pikiran yang sama Dia ikut menimpali Benar, wajah Long Zaitian terlihat serius Dia menggelengkan kepala Pangeran Jin dan keenam orang lainnya sudah menghilang dari pandangan mata Long Zaitian membalikan kepala dan berkata Kalian tidak tahu Tiba-tiba dia memuntahkan darah dan roboh Ksin Wu Er dan Ning ZHI Q dengan cepat menyangganya Wo Si Sui dan Sentai Gong merasa sedih Wajah Long Zaitian terlihat pucat dan dia berkata Kita pulang dulu ke rumah adik Bao Pedang Si Sidi sudah bergerak seperti ular beracun Siap mematuk dada Fang Zen Mei Pada saat yang sama Tangan Fang Zen Mei sudah berada 7 inci dari kepala ular 7 inci adalah jarak mematikan dari seekor ular Terdengar pedang panjang itu patah Begitu pedangnya patah Si Sidi menyerang Fang Zen Mei dengan tangannya Dengan cepat Fang Zen Mei meluncur ke belakang si Sidi Pada saat itu juga golok panjang milik Sidi sudah menebas pada kepala Fang Zen Mei Jurus golok itu seperti seekor elang yang akan menangkap mangsanya Tangan Fang Zen Mei berubah menjadi sebuah panah Panah itu diarahkan ke pegangan golok Dan golok itu terlepas, melayang, lalu menancap di atas kereta Golok tidak bisa digunakan lagi Tubuh Sidi seperti piring yang berputar Kedua tangannya berniat mencekik leher Fang Zen Mei Tapi Fang Zen Mei dengan mudah menghindar ke belakang San Sidi Tangan Fang Zen Mei tidak banyak bergerak Gerakannya hanya seperti sedang memecahkan piring lalu dilempar San Sidi bertabrakan dengan si Sidi dan mereka pun saling memukul Golok R-Sidi sudah terputus Tapi golok putus itu bergerak dan keluarlah puluhan titik terang seperti bintang Seperti sekumpulan serangga yang terbang menyerang ke arah Fang Zen Mei Di tangan Fang Zen Mei seperti terpasang jala, semua titik itu jatuh ke tangannya Golok yang putus milik R-Sidi disabetkan, sekaligus menyerang seperti delapan golok Sambil tertawa dia berkata, kau sudah termakan tipuku, kau sudah memegang senjata rahasiaku Senjata itu mengandung racun, dalam waktu setengah jam, cahaya terang seperti bintang itu, satu per satu dikembalikan lagi Setiap titik cahaya itu menabrak serangan R-Sidi Begitu delapan titik itu dikembalikan, Fang Zen Mei tampak masih baik-baik saja Sekarang tampak R-Sidi tidak bisa bicara apapun Tangan Fang Zen Mei terus mengeluarkan lima sampai enam titik terang R-Sidi sangat takut kepada senjata rahasia itu Untuk menghindari senjata rahasia itu dia melompat jauh dari kereta beratap Hanya dalam waktu sekejap, pedang Sidi dan Golok San Sidi pun terputus Sedangkan R-Sidi dipaksa keluar dari selatar kereta Sekarang yang tertinggal hanya ada Sisi Ong yang saat ini sedang berhadapan dengan Fang Zen Mei Fang Zen Mei tertawa dan berkata, orang yang memakai pedang dengan ganas Selain bisa memainkan Chang Si Rudang, ular panjang kembali ke sarang Dan bisa memainkan banyak jurus tipuan Dia adalah murid keempat dari Ksi Yei Sen Ying, Elang Sakti dari Tibet Dan Ksi Yei Jin Han, walet emas dari Tibet Kedua tetua yang dijuluki King Song Zi, biji cemara hijau, bukan? Murid yang menggunakan golok selalu menggunakan jurus lipihwasan Dia adalah murid ketiga Sen Ying Jin Han, bernama King Yei Zi, si daun hijau Yang selalu menggunakan senjata rahasia adalah murid kedua Ksi Yei Suang Sian, sepasang dewa dari Tibet Yang bernama King Feng Zi, si puncak hijau Sedangkan Tuan adalah Da Sisi Ong dengan dingin menjawab Aku adalah King Yan Zi, si asap hijau Zhang Zen Kue dengan kaget berteriak Mereka adalah murid-murid Guo Jing Feng Dua iblis Chen Fe Isuang wajah Da Sisi Ong berubah Dia mementak Guruku sangat terkenal Mana mungkin mengijankan kasih jelek Memanggil beliau seperti itu Pedang sudah ditusukan, Zhang Zen Kue dengan cepat menghindar Tapi pedang King Yan Zi lebih cepat gerakannya daripada gerakan Zhang Zen Oe Tiba-tiba Fang Zen Mei memukul kereta membuat golok yang menancap di atasnya tergetar sehingga terjatuh Gikok itu dengan cepat menahan serangan pedang King Yan Zi Kakak King Yan Zi, saudara Zhang ini bukan orang persilatan Dia adalah pengawal General Ye U, dia tidak tahu peraturan yang ada di dunia persilatan Dia sudah menyinggung nama gurumu, harap kau masih mau melihat mukaku Maafkan dia King Yan Zi mendengar kerabicara Fang Zen Mei Dengan tidak bersemangat dia berkata Walaupun aku harus menyimpan kebencian, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadapmu Dia keluar dari kereta dengan cepat Fang Zen Mei berkata King Yan Zi yang Tuan miliki, benar-benar tiada duanya Terima kasih karena Tuan sudah mau mengalah Setelah Fang Zen Mei selesai bicara, King Yan Zi berbalik dan berjalan keluar Tiba-tiba dia mengeluarkan pedang dari sarungnya Sarung pedang dilempar ke arah Fang Zen Mei, meluncur seperti panah Pedang pun menyusul menyerangnya Sepuluh jurus cepat berlalu tapi tidak terdengar suara apapun Seperti segumpal asap, dengan cepat menghilang Serangan yang dilancarkan dengan tiba-tiba oleh King Yan Zi Benar-benar membuat Fang Zen Mei tidak memiliki persiapan Tapi Fang Zen Mei seperti sudah memperhitungkan semuanya Dia mengambil sarung pedang itu Dengan sarung pedang dia menghadapi semua serangan King Yan Zi Setelah gagal menyerang Fang Zen Mei, Dai King Yan Zi mulai berkeringat Yang paling menakutkan adalah dia sudah tidak bisa berhenti setelah sekali bergerak Kalau dia berhenti lawan akan masuk ke dalam pertahanannya Dan setiap jurus lawan akan membuatnya mati King Yan Zi dalam kejutnya, terpaksa sejurus demi sejurus terus menyerang Fang Zen Mei Tapi Fang Zen Mei dengan sikap ramah dan tersenyum layaninya Tiba-tiba dia berhenti menyerang Dengan cepat Fang Zen Mei juga mundur dari sana Karena King Yan Zi tidak bisa berhenti Dia masih saja maju beberapa langkah Sehingga membuat dia hampir terbanting Segera dia menggunakan pedang sebagai tongkat penyangganya Setelah itu dia baru bisa berhenti Itu pun telah membuat nafasnya terengah-engah Fang Zen Mei melihatnya sambil tersenyum Jurus-jurus yang dipakai King Yan Zi tadi Membuatnya sempat berputar-putar sebentar Di depan rumah dewa kematian Dan rasa terkejutnya masih belum hilang King Song Zi, King Ye Zi, dan King Feng Zi sudah berdiri di sisi King Yan Zi Mereka saling pandang dan mereka secara bersama-sama ingin mengeroyok Fang Zen Mei King Yan Zi menghalangi mereka dan berkata Sekalipun kita berempat bergabung Belum tentu bisa menang darinya Mereka berempat menatap Fang Zen Mei dengan terpana Fang Zen Mei tersenyum dan berkata Sampai bertemu kembali dia sudah turun dari kereta Bersama dengan Zheng Zen Kue Dia bergabung dengan kedua puluh orang anak buah General Ye Yu Kali ini bukan Zheng Zen Kue yang terpaku King Yan Zi, King Song Zi, King Ye Zi, dan King Feng Zi pun ikut terpana King Yan Zi membentak dengan ada marah Nanti dulu Fang Zen Mei berhenti melangkah Dan sambil tertawa bertanya Ada apa-apa maksudmu menyuruh kami tinggal di sini Tanya King Yan Zi Ada apa? Bukankah kalian juga ingin bertemu dengan General Ye Yu Tanya Fang Zen Mei King Yan Zi memandang ketiga adik seperguruannya King Feng Zi bertanya Apakah kau melepaskan kami begitu saja Sejak kapan aku menangkap? Kalian tanya Fang Zen Mei sambil tertawa Dari pandangan matu King Feng Zi terlihat Kalau dia merasa berterima kasih Tanya King Ye Zi Kami sudah menculikmu hingga ke tempat ini Apakah kau tidak mau membalas dendam Kalau bukan aku sendiri yang berniat ke sini Apakah kalian mampu menculikku? Tanya Fang Zen Mei masih sambil tertawa Dari pandangan matu King Ye Zi terlihat Kalau dia sudah mengerti dengan ucapan Fang Zen Mei King Song Zi bertanya Apakah kau tidak ingin tahu siapa yang menyuruh kami menculikmu? Fang Zen Mei tertawa Kalau aku bertanya kepada kalian Apakah kalian akan memberitahuku? Kalau sekarang aku masuk lagi ke dalam kereta Apakah kalian akan membawaku ke tempat orang itu? Rasanya itu tidak mungkin Jadi mengapa harus memaksakannya? Lebih baik aku ikut dengan saudara Zhang Menemui General Ye Yu Chuan Sempoa Besi Bao Xi Anding adalah lao air dari empat pahlawan Dan salah satu dari tiga orang yang menggunakan sempoa di dunia persilatan Ksi Wu Hao, Ksin Wu Er, dan Bao Xi Anding Di antara mereka bertiga Bao Xi Anding lah yang paling tinggi ilmunya Dan dia pun memiliki sifat yang paling jujur, tenang, dan sangat berpengalaman Tapi sekarang wajahnya terlihat muram, keringat didahinya terlihat terus menepes Ruang tamunya sudah dipenuhi dengan pesilat tangguh yang berasal dari Huai Beis Juga ada Wo Xi Sui dan Sente Gong yang datang dari Jiangnan Hanya saja dalam ilmu ketabiban tidak ada yang lebih bisa dari dia Pertama-tama dia memberikan puluhan macam obat kepada Long Zaitian yang sudah terluka parah Sekarang dengan tenaga dalamnya dia membantu Long Zaitian mendorong darah beku dari dalam tubuhnya Wo Xi Sui, Sente Gong, Ksin Wu Er, Ning Zhi, Kiu, dan pesilat tangguh lainnya Dengan cemas menunggu Long Zaitian yang sedang diobati Setelah lama baru terlihat telapak tangan Bao Xi Anding lepas dari tubuh Long Zaitian Dengan wajah berat dia berusaha mengatur nafasnya Tidak lama kemudian match Long Zaitian terbuka Long Zaitian melihat ke sekeliling kemudian dia menarik nafas Bao Xi Anding pelan-pelan berdiri Dan dengan penuh perhatian bertanya Kakak Long, kau terkena King Yan Seng Lukanya semakin dalam semakin tidak terlihat Luka semakin berat dan menyebar semakin luas Obat de ariku dibantu dengan tenaga dalam kakak bisa menghentikan penyebaran Tapi luka kakak sangat berat Dalam waktu tiga bulan ini kakak tidak boleh bertarung Kedua match Long Zaitian tampak melotot Dia tertawa, adik kedua Demi kakakmu ini kak sudah menjadi repot Kemudian dia tertawa, hahaha Beristirahat selama tiga bulan Dan kita besok akan bertarung demi negara Song Siapa yang tetap hidup atau ada yang mati tidak ada yang tahu Kata Ning Zai Kiu, pada pertarungan esok hari Pangeran Jan juga sepertinya sudah terluka parah Pendekar Wo bisa berharapan dengan Ksi Hau Uli Tetua Sen bisa berhadapan dengan lama dari Tibet itu Kakak kedua Bao bisa berhadapan dengan si Tengkorak hidup Kakak Xin pasti bisa menang dari Xin Wu Hau Biar aku yang menghadapi kedua orang Mongol itu Kita tidak perlu takut kepada mereka Long Zaitian tertawa kecut Adik keempat, ada yang kurang kau ketahui Sewaktu aku di atas mengeluarkan jurus Shang Hang Guan Re Dan ku lakukan dengan sekuat tenaga Maksudku tidak lain adalah ingin cepat menyelesaikan pertarungan Kalau tidak seperti itu, pertarungan akan berlangsung lama Dan aku akan kalah Tapi ilmu silat Pangeran Jin benar-benar sangat tinggi Dia berhasil menguasai ilmu Ksi Ye I Suang Xian Yang bernama Kinyan Sen Seng Telapak sakti ringan seperti asap Dia bisa menggunakan jarinya menjepit pedangku Dan dalam waktu yang singkat bisa menekanku dengan telapaknya Tapi Kinyan Sen Sengnya tidak sekuat Ksi Ye I Suang Xian Long Kian Dian milikku pun sangat tajam Membuat tangannya mengendur Sewaktu aku berusaha menusuk dadanya Dia masih bisa menghindar Tadinya aku ingin menukar semua itu dengan nyawaku Tapi niatku tidak tercapai Baok Si Anding bertanya Mengapa Pangeran Jin tidak mau mengejar kemenangan? Malah membiarkan kalian mundur dengan selamat Long Zaitian tertawa kecut Waktu itu aku menahan lukaku dengan nafas Pukulan Pangeran Jin juga tampak terburu-buru Maka pukulannya hanya mengenaiku sedikit Mungkin dia sendiri pun tidak yakin telah mengenai sasaran Dan untungnya saat itu aku tidak roboh Alasan lainnya Mungkin dia terluka ringan Karena itu dia minta bertarung lagi Mungkin juga dia ingin mencari care untuk memecahkan ilmu pedangku Kalau waktu itu dia terus mengejar kami dan bertarung lagi Aku pasti akan mati Bersama dengan enam orang lainnya Mungkin saat itu orang-orang kita tidak ada yang bisa hidup Ning ZHIKI menarik nafas Kalau begitu tadi benar-benar sangat berbahaya kurang ajar Besok aku akan bertarung dengan si HOUli Untuk menentukan siapa yang hidup dan siapa yang mati seruosisui Dengan kelincahan dan kepintaran Pangeran Jin Pada pertarungan esok hari Kalau dia tidak yakin dia tidak akan begitu mudah menyetujuinya Long ZHIKI menarik kriafas panjang Aku hanya bisa mundur satu hari saja Jujur bicara dari kantor Biao Hway Yang Li Long Da Hway BSD Ye Ijia Ding Dong Ting Semua sudah dibunuh Yang bisa melawan si HOU dan lainnya hanya sedikit Mundur satu hari hanya bisa merundingkan bagaimana cara melawan mereka Sekarang kita telah berkumpul dengan adik Biao Kalau Fang ZHIKI bisa tiba hari ini Mungkin kita bisa memenangkan pertarungan Pukul berapa dan di mana mereka menjanjikan diadakan pertarungan itu Tanya Biao Xian Ding Besok siang di lapangan besar di sebuah panggung Jawab Xin Wu R Pelan-pelan Biao Xian Ding berkata Bukankah besok siang General Ye Wu berjanji akan menemui kita di Kuih Lulong San Untuk merundingkan tentang keadaan prajurit kita Lulong ZHIKI yang tiba-tiba sadar Dia tampak berpikir sebentar lalu berkata Untung adik kedua memberitahu Pada pertarungan esok hari Walaupun mati aku tetap harus bertarung Karena semua ini menyangkut negara Song Kita harus menepati janji Sekarang para pesilat tangguh dari negara Jin sudah berada di kotak Xia Guan Tugas General Ye Wu pasti akan berat Dia harus cepat meninggalkan kotak Xia Guan Tapi besok, besok siapa yang akan memberitahukan masalah ini kepada General Ye Wu Dengan berhati-hati Biao Xian Ding berkata Tugas ini sangat berat Tidak sembarang orang bisa melaksanakannya dengan baik Pendekar Wu, Tetua Sen, dan adik Xin Besok harus membantu kita bertarung Sedangkan ilmu silat adik Ning agak rendah Apalagi adik Ning mempunyai keluarga Dia tidak harus mati komyol Tapi adik Ning pintar dan bisa dipercaya Dia harus menjalankan tugas ini Long Zaitian mengangguk Baiklah Masing-masing jalankan tugas yang sudah disepakati Tapi aku takut adik Ning tidak mau meninggalkan kita Biao Xian Ding berkata Ini adalah tugas dari negara Perasaan pribadi harus ditempatkan di posisi kedua Adik Ning pasti sudah mengerti aturan ini Long Zaitian menarik nafas Kalau saja pendekar Fang bisa datang Alangkah lebih baik Baog Xian Ding berkata Kakak tertua Apakah pendekar Fang bisa mengalahkan Pangeran Jin? Long Zaitian tampak berpikir sebentar Dia melihat ke tempat jauh Lalu berkata pelan-pelan Aku tidak tahu kalau ada orang Zhong Yuan lainnya yang bisa mengalahkan Pangeran Jin atau bisa bertarung dengannya Yang ku tahu hanya ada satu orang itulah Fang Zen Mei Bab 8 sepatah kata yang menggetarkan hati Dari kota Xia Guan tampak ada 20 ekor kuda lebih berjalan menuju kota Chaisi Hari hampir sore, kuda-kuda itu memasuki sebuah lembah Di dalam lembah itu tampak banyak prajurit yang sedang berjaga Kemudian mereka memasuki jalan menuju lembah itu Rumput-rumput yang ada di kedua sisi jalan tampak tinggi dan lebat Banyak prajurit yang bersembunyi di balik rumput itu Zhang Zen Kue sangat puas melihat para prajurit yang sudah dilatih oleh General Ye Yu Sepanjang perjalanan tadi dia sudah menjelaskannya kepada Fang Zen Mei Fang Zen Mei pun dengan seksama mendengarkannya Pada saat matahari terbenam mereka sudah tiba di depan tenda General Ye Yu Yun Wen Tampak anak buah General Ye Yu keluar untuk menyambut mereka Melihat Fang Zen Mei mereka sangat senang Tiga tahun yang lalu, sewaktu General Ye Yu terkena musibah Dia pernah ditolong oleh Fang Zen Mei Karena itu General Ye Yu merasa sangat berterima kasih kepada Fang Zen Mei Apalagi Fang Zen Mei selalu menolak hadiah pemberiannya Karena itu dia sangat mengagumi ilmu silat dan sifat Fang Zen Mei Pernah sekali dia menawarkan jabatan tinggi kepada Fang Zen Mei sebagai hadiah ucapan terima kasihnya Tapi Fang Zen Mei sama sekali tidak tertarik Fang Zen Mei merasa walaupun General Ye Yu dalam bidang ilmu sastra ataupun ilmu silat sangat menonjol Tapi General Ye Yu tidak pernah bersikap sombong seperti pejabat tinggi lainnya Dia mencintai negara dan rakyat Selain itu dia sangat setia kepada negara Song Kali ini orang-orang Jin datang menyerang Hui Beis Rencana Fang Zen Mei Dia akan berkumpul dengan Long Zaitian Dan bergabung dengan General Ye Yu Tidak disangka karena diculik oleh King Yan Zi dan saudara-saudaranya Hampir saja Fang Zen Mei berhasil diculik Sebenarnya Fang Zen Mei ingin mengetahui tempat persembunyian dari pihak Jin Tapi karena matu-matu General Ye Yu tersebar di mana-mana Mereka mengetahui kalau Fang Zen Mei sudah berada di Xia Guan Dan General Ye Yu merasa sangat senang dengan kedatangannya Begitu Fang Zen Mei diculik oleh pihak lawan General Ye Yu segera menyuruh anak buahnya yang bernama Zheng Zen Kue untuk menolongnya Tapi aksi mereka malah mengganggu rencana Fang Zen Mei Membuat Fang Zen Mei tidak bisa bertemu dengan Long Zaitian Malah bertemu dengan General Ye Yu dulu Sejak awal Zheng Zen Kue sudah tahu bagaimana cemas General Ye Yu terhadap keselamatan Fang Zen Mei Karena itu sejak awal dia sudah menyuruh anak buahnya Untuk melaporkan semua kejadiannya kepada General Ye Yu Maka begitu General Ye Yu melihat Fang Zen Mei datang Dia tampak sangat senang dan tertawa lebar Saudaraku, kakak benar-benar mengkhawatirkan keadaanmu Fang Zen Mei berlutut memberi hormat Tapi dia segera dipapah berdiri oleh General Ye Yu Dia tertawa dan berkata Kita sudah seperti saudara Untuk apa harus memberi hormat segala Hal ini malah membuatku menjadi risih Begitu aku sampai di WBIS General sudah menyuruh orang menolongku Aku merasa sangat berterima kasih Ini memang patut harus kulakukan General Ye Yu tertawa terbahak-bahak Saudaraku, sudahlah kita jangan bicarakan hal ini lagi Kalau kita mengurus terus Aku malah merasa bersalah Karena sudah merusak rencanamu Jika kau melakukan sesuatu pekerjaan Orang lain sulit menebak maksud langkahmu Dengan rendah hati Fang Zen Mei berkata Sekarang banyak orang jahat yang suka menipu General harus selalu waspada Mereka berdua tertawa dengan senang Zeng Zen Kue dan Calu ikut menemani mereka Di dalam tenda lampu bersinar sangat terang Walaupun tenda tertiup angin Tapi tenda itu masih berdiri dengan kokoh Di luar tenda dijaga oleh para prajurit yang siap bertempur Tubuh mereka sangat kekar Mette tampak bersemangat Demi negara mereka siap mengeluarkan tenaga Mereka adalah putera-putera terbaik negara Song Di dalam tenda ada pemimpin mereka Mereka gagah seperti orang yang sudah memakan Empedu beruang dan minum arak yang direndam daging harimau Kebesaran jiwa mereka luas dan bercita-cita mulia Semua tujuan mulia memenuhi dada mereka Walaupun General Ye U dan Fang Zen Mei sudah lama tidak bertemu Tapi dalam situasi musuh yang akan menyerang mereka Dan tanah air belum kembali ke pangkuan negara Mereka tidak berniat untuk mabuk-mabukan Dalam hembusan angin gunung di malam hari Tampak awan sangat rendah Bulan tergantung di tengah langit Di bawah gunung tampak tenda para prajurit Song Yang terbentang sepanjang puluhan kilometer Tampak titik cahaya Di seberang sungai Banyak tenda prajurit Jin Ada berapakah jumlah orang-orang Jin Ke arah yang lebih jauh adalah tanah air Song Sekarang telah diambil alih oleh orang-orang Jin Rakyat Song harus bersusah payah Menumpahkan darah untuk merebut tanahnya kembali Fang Zen Mei menatap langit yang luas Baju putihnya berkibar tertiup angin Dia melihat anak buah General Ye U yang terjaga dengan ketat dan teratur Mereka sudah beberapa tahun berperang Sekarang negara sedang menghadapi kehancuran Dan rakyat begitu menderita Hati setiap orang terasa dingin dan berat Dari kejauhan terdengar ada yang meniup seruling Air sungai terus mengalir Kedua sisi sungai tampak begitu sepi dan sedih Fang Zen Mei segera membaca sebuah puisi Entah datang dari mana suara seruling itu Malam hari orang yang akan berperang melihat dari jauh kampung halamannya Mereka berdua mengingat banyak orang berpencar karena perang ada juga yang menghilang Banyak orang kehilangan rumah dan berkeliaran di luar sana Perang membuat jenazah prajurit bertambah dari hari ke hari Berapa orang yang telah kehilangan putra tercinta mereka? Ini dikarenakan orang-orang Jin telah merebut tanah air mereka Di negara Song di setiap tempat pasti ada putra Song yang setia kepada negara dan rakyat Tidak takut pada kekuasaan Jin Walaupun kepala harus dipenggal dan menumpahkan darah Mereka tetap akan berjuang sampai titik darah penghabisan dan mereka pun pantang mundur Mereka bersama-sama membaca puisi di mana menceritakan saat sebelum General YFI dicelakai oleh pengkhianat besar King Hui Keadaan kacau balau hingga membuat malu seperti keadaan sebelum turun salju kebencian ini Kapan kah bisa padam? Sewaktu mereka sedang membacakan puisi, tiba-tiba di bawah sinar bulan dibalik semak-semak Tampak ada sesosok bayangan hitam yang lewat Begitu bayangan itu berkelebat, Fang Zin Mei yang berada di sisi General Ye U sudah menghilang Dia hanya meninggalkan pesan, lindungi General Ye U dan bawa masuk ke dalam tenda Setelah melihat dengan jelas ada bayangan putih di belakang bayangan orang tadi Seperti seekor bangau putih yang mengejar mangsanya dari belakang General Ye U menarik nafas dan membaca lagi Dengan sedih aku melihat hujan dan salju yang telah menggetarkan hutan Meletakkan buku dan menggantungkan pedang untuk berpikir Aku mengundangnya minum secawan arak tapi dia sudah membersihkan salju yang berada di atap rumahku Demi diriku dia bernyanyi dan menari Sekarang berjalan menuju padang pasir untuk mencari kandang harimau dan juga membawa pecut kuda Lalu berjalan ke seluruh pelosok Wang He Fang Zin Mei, Fang Zin Mei, berkawan denganmu Apa yang akan kuinginkan lagi Zeng Zin Kue dan calu segera menyuruh pengawal melindungi General Ye U dan kembali ke dalam tenda General Ye U hanya bisa menarik nafas Tujuh orang dari kelompok pangeran Jin dengan terburu-buru melewati jalan itu Ksi Wu Hao U dengan nada menjilat bertanya Bagaimana dengan luka pangeran Ksi Wu Hao Uli tertawa dingin lalu membentak Apakah matamu adalah mata anjing? Pesilat anjing Song mana bisa melukai pangeran Ksi Wu Hao U masih tidak mengerti Tapi dia hanya menjawab Ya titik ya titik ya Dengan pelan pangeran Jin membalikan tubuhnya dan berkata Aku sengaja ditusuk ke Long Zaitian Dengan aneh si Wu Hao U bertanya Hamba benar-benar bodoh Besok, pangeran Jin tertawa dingin dan berkata Long Zaitian saja tidak bisa melihat Apalagi kau, kedua matu gelatu tampak melotot dan berkata Mengapa pangeran Jin melepaskan paktua itu? Kalau memang pangeran tidak terluka lebih baik kita kembali lagi dan membunuh mereka Semua aku mempunyai rencana lain Apakah si Hao Uli mengetahui rencanaku pangeran Jin tertawa dingin? Setahu hamba, rencana pangeran adalah Membiarkan orang persilatan Hawaii B.A.S. menganggap penteng kita Dan memancing mereka mengikuti pertandingan esok hari Kita akan menangkap mereka dan membunuh mereka Tapi mungkin pangeran Jin mempunyai rencana lebih besar lagi Hamba belum mengetahuinya Kata si Hao Uli dengan sikap hormat Dengan sorot metu memuji pangeran Jin melihat si Hao Uli Kemudian dia berkata Pulang dan beristirahatlah supaya lu kamu bisa pulih Terima kasih atas perhatian pangeran Hamba hanya terluka ringan Tidak akan terjadi apa-apa pada hamba Si Hao Uli dengan hormat membungkuk sebagai ucapan terima kasih Pujian pangeran Jin ini berarti pada saat si Hao Uli kembali ke tenda tentara Jin Dia akan mendapatkan kekayaan yang banyak dan seumur hidup harta itu tidak akan habis Pantas saja si Hao Uli tampak begitu bersemangat Sampai-sampai Gilatu dan Wan Yan Zahu melihat si Hao Uli dengan wajah iri Ilmu pedang Long Zaitian memang bagus Tapi dia sudah terkena pukulan King Yan Zeng Ku Pada pertarungan esok hari Dia hanya akan seperti sebuah busur yang ditarik dengan kencang Kata pangeran Jin Hamba tidak mengerti Mengapa pangeran tidak membunuh Long Zaitian? Dan mengapa harus bertarung esok hari Kalau Long Zaitian mati Orang persilatan Huai Bees akan tahu bahwa Pada pertarungan esok hari mereka tidak akan mempunyai Harapan lagi Mereka pasti tidak akan datang bertarung dengan kita Dan kita tidak akan bisa memancing Fang Zeng Mei keluar Jadi rencana kita tidak akan berjalan Semua orang persilatan Huai Bees bernaung di bawah lindungan General Ye U Hal ini sangat memusingkanku Apalagi Fang Zeng Mei belum muncul sampai saat ini Karena itu aku harus berpura-pura membiarkan pedang Long Zaitian mengenalku Dan mengelabui mereka kalau aku terluka Aku yakin saat itu dia berusaha supaya tidak keroboh Ini sangat pas dengan rencana kita besok Suara datang dari timur tapi sebenarnya datang dari barat Besok kita akan mendapatkan keberhasilan Adik seperguruan bisa mendapatkan kepala General Ye U Dan kita bisa membunuh mereka para pesilat tangguh Huai Bees Dan sekaligus bisa membunuh Fang Zeng Mei dan kawan-kawannya Rencana ini akan menggetarkan seluruh Zhong Yuan Dan semua ini terasa sangat menyenangkan Kata pangeran Gelatu, Xi Wu Hao, Wan Yan Zed Hao ikut merasa senang Mereka tertawa terbahak-bahak Benar-benar seperti orang tidak normal Rencana ini sangat besar Apakah King Yan Zi dan teman-teman bisa melaksanakan semua rencana ini Dengan baik Xi Hao Li bertanya Pangeran Jin menatap langit baru menjawab Aku tahu ilmu adik seperguruan King Yan Zi masih rendah Tapi dia pintar dan banyak akal Kalau bertemu dengan Fang Zeng Mei Dia bisa menarik Fang Zeng Mei ke kota Xia Guan Dan aku pasti bisa membunuhnya Dan King Yan Zi bisa mendapatkan kepala General Ye U Pangeran tidak perlu merasa khawatir Besok adalah hari kematian orang-orang Huai Bees Kata Xie Hao Li Pangeran Jin terdiam lama baru berkata Aku tidak khawatir dengan pertarungan besok Hanya saja selama beberapa hari ini Para prajurit dan rakyat Song yang selama beberapa hari ini Kutemui tidak seperti yang kudengar selama ini Yaitu mereka takut mati dan tidak berdaya Demi negara, mereka berani menumpahkan darahnya Yang ku khawatirkan adalah ada berapa banyak orang seperti itu Bulan bersinar, angin berhembus sepoi-sepoi Pohon cemara tua, bayangan hitam orang itu meluncur dengan kecepatan seperti angin Tapi dia tetap tidak bisa melepaskan diri dari kejaran Fang Zeng Mei Bayangan hitam itu tiba-tiba berhenti dan membalikan tubuhnya Dengan pelan dia berkata, kau sudah datang Fang Zeng Mei bengong dan berkata Ternyata kau, bayangan orang itu ternyata adalah King Yan Zi Malam-malam begitu kau memasuki wilayah prajurit Song Ada keperluan apa tanya Fang Zeng Mei Aku sengaja memancingmu keluar Jawab King Yan Zi sambil tertawa Oh ya tiba-tiba King Yan Zi mencabut pisaunya dan menyabetkan ke arah Fang Zeng Mei Pisau tampak berkilat, Kero menyerangnya pun begitu mengejutkan Tapi sayang orang yang dihadapinya adalah Fang Zeng Mei Fang Zeng Mei mencengkram pisau itu sekaligus Tiba-tiba King Yan Zi melepaskan pisaunya dan mundur Fang Zeng Mei tidak menyangka kalau King Yan Zi akan melepaskan pisaunya Pisau itu masih dipegang oleh Fang Zeng Mei I King Yan Zi berkata, pisau itu Begitu Fang Zeng Mei melihat Segera dia berkata, pisau emas milik Huai B.E.C. Jia Keluarga Ding King Yan Zi mengangguk Benar, tapi Ding Dong Ting sudah meninggal Apakah kau yang membunuhnya? Tanya Fang Zeng Mei dengan marah King Yan Zi tertawa kecut Kalau aku yang membunuhnya Apakah aku masih berani datang ke sini? Lalu untuk apa kau datang ke sini? Tanya Fang Zeng Mei Orang itu mati di tangan lama Tibet Yang bernama Gelatu Dia mati di kota Wu Hu Jelas King Yan Zi Mengapa Gelatu datang ke Huai B.E.C. Tanya Fang Zeng Mei Bukan hanya ada Gelatu Wan Yan Zet H.U. dan Ksi Wu H.U. pun datang ke sini Jawab King Yan Zi Iblis-iblis ini berkumpul untuk melakukan apakah? Tanya Fang Zeng Mei Ksi A.H.O. Lee juga telah datang Kata King Yan Zi lagi Katanya jurus-jurus orang ini sangat liai Tenaga dalamnya sangat kuat Sekali mengeluarkan serangan Jurus sangat mirip dengan Wu Si Sui Dan dia adalah pesilat tangguh dari prajurit Jin Kedatangannya itu apakah ada hubungannya dengan orang-orang Jin akan yang menyerang kami? Tanya Fang Zeng Mei Benar Yang memimpin mereka berempat alah Pangeran Zeng Ying Kata King Yan Zi dengan nada marah Apakah benar dia adalah murid Ksi Ye I Suang Xin Jin Zeng Ying? Tanya Fang Zeng Mei Benar masih ada yang tidak ku mengerti Silakan kalau mau bertanya Kau memberitahukan hal ini kepadaku Apa maksud dibalik semua ini? Tanya Fang Zeng Mei Karena hari ini Orang-orang yang ku sebut tadi sudah membunuh pahlawan yang bernama Long Zaitian Dan esok hari mereka berjanji akan bertanding dengan para pesilat tangguh Huai Beis Mereka merencanakan akan membunuh semua pesilat Huai Beis Waktu pertarungannya adalah esok siang Di panggung besar di kota Ksiaguan Ucap King Yan Zi Mengapa kau memberitahu semua ini kepada ku Tanya Fang Zeng Mei dengan aneh Karena Pangeran Zeng adalah anak angkat guruku Kedatangan kami kali ini ke Huai Beis adalah dengan tujuan membunuh para pendekar Huai Beis Dan memperluas kekuasaan negara Jin Kata King Yan Zi Mengapa kau melakukan care berbahaya ini untuk memberitahu ku Tanya Fang Zeng Mei lagi Karena aku adalah orang Song Jawab King Yan Zi sambil menarik nafas bulan masih bersinar Angin masih meniup pohon-pohon cemara Tenda-tenda prajurit yang terbentang sepanjang puluhan kilometer Angin yang berhembus membuat baju Fang Zeng Mei berkibar-kibar Tubuh King Yan Zi yang terbungkus baju ketat tampak bergetar Terima kasih, kata Fang Zeng Mei Seumur hidupku, aku tidak suka berhutang budi Hari ini kau tidak membunuhku Aku sudah membalas budimu Sekarang kita tidak saling berhutang lagi Kata King Yan Zi Sebenarnya aku tidak pernah berhutang denganmu Jadi dari mana kau harus membayarnya Kalau begitu kau mau apa tanya King Yan Zi setelah terdiam sebentar Pada pertarungan besok aku harus bertarung sampai titik darah penghabisan Terdengar Fang Zeng Mei bersiul Angin berhembus dengan kencang Daun cemara turun seperti air hujan Siulan Fang Zeng Mei membuat King Yan Zi tergetar sedikit Akhirnya King Yan Zi membalikan badan dan berkata Aku pamit dulu Tiba-tiba dia berkata lagi Si Yei Suang Ksian adalah guruku Tapi kita yang belajar ilmu silap darinya tidak mencapai 5% ilmunya Tapi Jin Zeng Yang bisa mendapatkannya hingga 50-60% Aku berharap kau bisa mengalahkannya Tubuh King Yan Zi yang bergerak dengan lincah Akhirnya menghilang di antara tebing-tebing Fang Zeng Mei melihat tenda-tenda yang dipasang di kaki gunung Lampu-lampunya masih menyala Terbentang hingga puluhan kilometer Dia bersiul sedih Dengan cepat dia turun dari gunung Dia sudah mengambil keputusan dan segera berangkat ke Xia Guan Dan tidak sempat berpamitan kepada General Ye Yu Tidak Aku ingin pergi bersama dengan kakak Long Besok aku akan bertarung hidup atau mati Ning Zhi Kiu berkomentar Long Zai Tian menarik nafas dan berkata Adik keempat Kita sudah berjanji dengan General Ye Yu besok Yang bertemu di Wulong San Sedangkan saat ini kita sedang bersiap-siap untuk menghadapi Jin Zeng Yang besok Tidak ada waktu ke sana untuk memberitahu General Harus ada seseorang yang memberitahu General Ye Yu Supaya dia bisa kembali ke markas dan tidak mendapatkan bahaya Memberitahu General Ye Yu Memang harus dilakukan Tapi mengapa kakak tidak menyuruh orang lain saja yang pergi? Aku rela bertarung dengan penjahat Jin besok seruning Zhi Kiu Pergi memberitahu General Ye Yu adalah hal yang sangat rahasia Dan sekarang ini pengkhianat tersebar di mana-mana Anjing Jin selalu ingin membunuh General Ye Yu Hal penting seperti ini tentu saja harus dilakukan oleh orang lincah dan yang berilmu tinggi Untuk menghubungi General Ye Yu Menurutmu aku harus menyuruh siapa selain dirimu? Tanya Long Zaitian Ning Zhi Kiu tetap bersikeras Mengapa kakak tidak memerintahkan kakak kedua atau kakak ketiga yang pergi ke sana? Ksin Wu R menepuk-nepuk pundak Ning Zhi Kiu dan berkata Pada pertarungan esok, kita akan sekuat tenaga berusaha Dengan wajah maluning Zhi Kiu berkata Aku tahu ilmu silatku lebih rendah dibandingkan kakak kedua dan kakak ketiga Tapi pertarungan esok, aku, Baok Sianding dengan serius berkata Adik keempat, kau yang pergi menghubungi General Ye Yu Ini pun menyangkut kepentingan negara Dan kau adalah orang yang paling cocok untuk tugas ini Apalagi kau sudah berkeluarga Kakak tertua adalah pemimpin kita Dia harus hadir Sedangkan aku dan kakak ketiga tidak mempunyai keluarga Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan oleh kami berdua Kau sudah berkeluarga Kau harus memikirkan keselamatan istri dan anakmu Kalau kau ingin ikut berjuang Begitu General Ye Yu membawa anak buahnya berperang di Chai Si Kau bisa memimpin prajurit dan rakyat kotak Xia Guan Ning Zhi Kiu terpaku Dan akhirnya dia berkata Baiklah, aku yang akan pergi untuk memberitahukan General Ye Yu Bab 9 bertemu di pintu kotak Xia Guan Dini hari di kotak Xia Guan Kegelapan malam baru saja berlalu Dini hari baru saja tiba Di langit muncul cahaya putih seperti perut ikan Cuaca hari ini pasti bagus Matahari belum muncul Angin pagi berhembus dengan dingin Dan di saat yang paling dingin ini Dari luar kotak Xia Guan Terlihat ada seekor kuda yang melaju dengan kencang Pagi yang masih agak gelap Tapi bisa terlihat kalau penunggang kuda hitam itu adalah seorang pemuda gagah berbaju putih Baju putih dan bulu kuda berwarna hitam tampak berkibar tertiup angin pagi Kuda terus berlari dengan cepat menuju kotak Xia Guan Pada saat bersamaan, pintu kotak Xia Guan baru saja dibuka Dari dalam kotak tampak seseorang menunggang kuda dan dengan cepat keluar dari dalam kotak Xia Guan Kudanya berwarna putih, penunggangnya mengenakan baju berwarna hitam Matanya terlihat bersemangat Dia adalah pejabat kotak Xia Guan, Ning ZHIQ Pelajar berbaju putih yang menunggang kuda memasuki kota Sepertinya sudah semalaman dia terus berkuda Tubuhnya dipenuhi dengan debu Di pagi yang masih gelap seperti ini Kedua kuda itu berpapasan Terdengar kedua kuda itu meringkik Dan mereka pun secara bersama-sama berhenti Dan bersamaan membalikan badan Terdengar si baju hitam, Ning ZHIQ bertanya Siapakah Tuan? Hari masih pagi seperti ini sudah memasuki kota? Dan sepertinya Tuan sudah semalaman melakukan perjalanan Ada hal penting apa siapakah nama Anda? Dan mengapa bertanya seperti itu? Tanya Fang Zhen Mei sambil tertawa Kuda Ning ZHIQ meringkik lagi Dia tertawa Aku adalah pejabat kotak Xia Guan Namaku adalah Ning ZHIQ Ternyata Anda adalah pejabat Ning ZHIQ Sekarang pendekar Long Zaitian ada di mana? Apakah aku boleh mengetahuinya? Tanya Fang Zhen Mei Mendengar nada bicara dan sikap Anda Apakah Tuan adalah? Tanya Ning ZHIQ Aku adalah Fang Zhen Mei Dengan terkejut Ning ZHIQ berteriak Benarkan Anda adalah pendekar Fang Zhen Mei Nama besar pendekar Tidak sanggup ku terima Jawab Fang Zhen Mei merendah Cuan muda Fang jangan menertawakan aku Jabatanku rendah Kalau bukan karena negara kita sedang terkena musibah Aku tidak berniat menjadi pejabat Aku lebih senang bergaul dengan kalangan persilatan Tapi setelah menjadi pejabat Aturan ini harus dihapus Kalau tidak aku akan merasa malu Nama pejabat Ning sudah lama ku dengar Sekarang keadaan begini kacau Sudah seharusnya negara membutuhkan pejabat Seperti Ning ZHIQ Jelas Fang Zhen Mei Jangan terus memanggilku dengan sebutan pejabat Bulu keduku merinding jadinya seru Ning ZHIQ Fang Zhen Mei tertawa dan berkata Baiklah, aku akan menuruti perintah Anda Kakak Ning, hari masih begitu pagi Tapi kakak sudah keluar dari kotak Xia Guan Ada perlu apa aku harus pergi ke Chai Si Dan memberitahu General Ye untuk membatalkan pertemuan di kuil di Wulong San Jawab Ning ZHIQ General Ye berjanji untuk bertemu dengan siapa Tanya Fang Zhen Mei Beliau berjanji bertemu dengan kakak Long Untuk membahas mengenai rahasia tentara kita Dan para prajurit akan bergabung dengan para pendekar di Hawaii Dengan tujuan untuk menahan serangan tentara Jin Tapi kakak Long sudah berjanji dengan penjahat Jin Untuk bertarung siang ini Maka kakak menuruhku untuk menyampaikan berita ini kepada beliau Supaya General Ye tetap berada di markas Keadaan beliau akan lebih aman di sana Chuan Muda Fang Cepatlah pergi ke rumah kakak Bao Pendekar Wo Si Sui dan Sen Tai Gong juga sudah menunggu di sana Dan mereka sangat mencemaskan keadaan Chuan Muda Jelas Ning ZHIQ Baiklah, aku akan segera ke sana Setelah kita berhasil membasmi musuh dan negara sudah aman Kita nanti mengobrol panjang lebar Mereka saling memberi hormat lalu berpisah Kotak Siaguan masih diliputi oleh pagi yang gelap Mereka menempuh perjalanan berbeda arah Hanya terlihat dinding kotak Siaguan yang sudah tua Seperti menunggu dewa memanggil pagi supaya segera datang Long Zaitian berdiri di ruang tamu Dia menatap langit timur yang semakin terang Angin pagi menghembus alis dan janggutnya Membuat alis dan janggutnya melayang-layang Pertama kalinya Long Zaitian merasa dia telah tua Telah tua, kedua kata ini seperti terus menggerogoti hati dan semangatnya Semenjak dia berkelana di dunia persilatan 40 tahun yang lalu Ini adalah pertama kalinya dia merasakan kedua kata itu Kedua kata itu mengandung kekuatan besar Dengan care apapun sepertinya manusia tidak bisa terlepas dari kedua kata itu Dia teringat 20 tahun yang lalu Di sebuah jurang dia pernah bertarung dengan Tian Lai San Lei Teng Tian Dia memukul lawan sebanyak 3 kali Tapi dia pun tidak luput dari tusukan pedang Waktu itu Lei Teng Tian mengira dia pasti akan mati Tidak disangka keesokan harinya Dengan ilmu pedang Tian Long Dia berhasil memecahkan jurus wudang liang Yei Jian Fa Dia pun teringat pada kejadian 7 tahun yang lalu Yaitu pada saat diguat Changsan Si kepalan sakti, Yeu Yan Hua Memukul dengan kepalannya Tapi dia tidak roboh Kemudian dia membacok tangan Yeu Yan Hua dengan pedangnya sampai putus Dia hanya membutuhkan istirahat selama 3 hari Pada hari keempat dia sudah bisa bertarung dengan liang dang si Santian Bao Dan berhasil mengusir mereka keluar dari Huai Beis Sebenarnya tenaga kepalan Yeu Yan Hua bisa memecahkan batu dan bisa memotong emas Tenaganya benar-benar sangat kuat Tapi pada saat kepalan itu mengenai tubuhnya Dia hanya merasa sakit sebentar Saat itu dia telah membuat dunia persilatan gempar Dua tahun yang lalu Dia bertarung dengan Di Sao Hawasan Biksu Buting dan Di Sao Sisan Dengan Biksu Huahwi Tubuhnya terkena 11 tusukan Tapi dengan jurus pedang Tian Long secara berturut-turut bisa menang 2 kali Tenaga dan semangatnya tidak terkalahkan Saat itu dia masih berusia 40-50 tahun Tapi, siang ini karena pukulan ringan Jin Zhenying Hampir membuat nafasnya terputus Walaupun dia bisa menghirup udara Tapi sakitnya menusuk hingga ke jantung Apa penyebab semua ini? Apakah karena dia sudah tua? Tua? Hahaha Negara sedang berada dalam gawat Mana boleh di saat sekarang dia merasa tua? Long Zaitian tampak sedang berpikir Dulu orang yang memimpin dunia persilatan Seperti Jenda Guadaw, Ksuehi Senjian, dan Situ 12 Di usia mereka yang hampir berumur 70 tahun Mereka tetap berbadan sehat Dan bisa memimpin dunia persilatan dengan sukses Dan saat ini usianya belum lewat dari 60 tahun Dia terus berpikir, langit tampak mulai terang Rasa dingin semakin berkurang Tapi dadanya tetap terasa sakit Tiba-tiba dari belakang ada yang berkata Kakak, kemarin kau terluka Hari ini kau harus bertarung lagi Mengapa kakak tidak beristirahat? Dulu orang Zaitian membalikan badan untuk melihat orang itu Dia sudah tahu kalau yang bicara kepadanya adalah Baok Sianding Segera dia menyembunyikan keadaan dirinya dan berkata Aku sedang memikirkan masalah kakak ipar dan keponakanmu Karena otakku terus berpikir Maka aku tidak bisa tidur dan aku memutuskan keluar jalan-jalan Pikiran kakak sedang tidak enak Apakah ini berhubungan dengan luka kakak hati lang Zaitian bergetar? Dari sorot metu Baok Sianding terlihat kalau dia sudah mengerti keadaannya Setelah terdiam lama dia baru bertanya Adik kedua, sudah berapa tahun jauh ikut denganku? Sudah 19 tahun Dan 3 hari lagi menjelang 20 tahun 20 tahun yang lalu Kakak telah menolongku dari tangan Sanjue So di Jurang Bihau Sejak saat itu aku terus berada di sisi kakak Dan tidak pernah jauh dari kakak Jawab baik Sianding Apakah kau masih ingat? Dulu kita pernah mengalahkan 13 raja di Laohusan Dan kita berdua bergabung dan menantang 2 orang biksu udang Long Zaitian tertawa kecut Walaupun kita telah menantang 2 orang biksu udang Kita mengalami kekalahan Tapi setelah itu kita mendapatkan sedikit nama Adik Sin menipu kedua biksu itu sehingga mereka pergi Dan adik Sin menolong kita Semua masih kuingat Itu kejadian 9 tahun yang lalu Aku berharap kita bisa melewati hari ini dengan selamat dan menempuh kehidupan 20 tahun lagi Kakak tertua, ada satu hal yang ingin ku sampaikan Harap kakak jangan marah Katakan saja, melihat wajah kakak Sepertinya kakak mempunyai rasa khawatir yang besar Apakah kakak merasa pertarungan hari ini kesempatan untuk menang sangat tipis Kalau Fang Zen Mei tidak datang Kemenangan kita hanya 10% saja Selain itu lukaku akan bertambah parah Tampaknya ini adalah strategi busuk pangeran itu Membuat kita mau tidak mau harus menghadapi pertarungan hari ini Dan tidak akan memasang jala dan menjaring kita hingga Mai terbunuh Kalau Fang Zen Mei ada di sini, bagaimana perbandingan kemenangannya Mungkin harapan kita menang adalah 30-40% berarti Fang Zen Mei datang atau tidak Kita tetap akan kalah Benar tapi mau tidak mau kita harus bertarung Bukan laki-laki sejati harus tahu apa yang akan dialakukan dan apa yang tidak perlu dialakukan Walaupun tahu kalau kita akan kalah dan juga kita akan mati Tapi jangan sampai kita ditertawakan oleh anjing jin itu Jawab Long Zaitian Bawok Sian Ding menarik nafas panjang Dia melihat ke tempat jauh lalu berkata Baiklah Untuk sementara waktu kita tahu bahwa kemanangan tidak mungkin kita dapatkan Tapi apapun yang terjadi tetap harus kita hadapi Lang Zaitian melihat tawan pagi Lalu berkata Kalau hari ini Fang Zen Mei tidak datang Pertarungan tujuh orang yaitu Aku, Kau, Adik Sin, Wo Si Sui, Sentai Gong, Pendekar Butong, Dik Su Hua Hui Yang akan mewakili para pendekar Song menghadapi anjingan Jing Jin itu Chang King Jian, Pendeta Butong, Chang Lei Jian, Dik Su Hua Hui Semenjak bertarung dengan Long Zaitian di Pan Long San Karena mereka bertiga saling mengagumi kehebatan ilmu pedang masing-masing Maka mereka pun menjadi sahabat Sejak itu mereka tinggal di Hui Beis dan tidak pernah kembali ke kampung halaman mereka lagi Mereka pun menjadi pesilat ternama di Hui Beis Mereka sudah beberapa kali menyumbangkan tenaga pada saat rakyat Hui Beis bertempur dengan tentara Jin Bawok Si Anding melihat ke arah matahari yang akan terbit Pelan-pelan dia berkata Walaupun hari ini matahari terlambat terbit Tapi matahari akan tetap terbit Bukan, apakah perkataanku benar matahari sudah terbit Matahari pagi menyinari langit Sehingga langit menjadi kemerahan Membawa kehangatan di hati setiap manusia Seekor kuda berlari dengan cepat Dan membawa angin kencang Fang Zen Mei yang mengenakan baju berwarna putih memasuki kota Xia Guan Di kota Xia Guan, keluarga Bao sudah tidak asing lagi baginya Fang Zen Mei tergesa-gesa memasuki kota bagian barat Setelah berjalan kurang lebih 3 km, dia tiba di rumah Bao Xian Ding dan matahari baru saja terbit Sewaktu Fang Zen Mei turun dari kudanya dan ingin mengetuk pintu Tiba-tiba dari sebuah gang muncul 4 ekor kuda dan 5 orang Kuda itu berlari dengan sangat kencang Mereka menuju jalanan kota Fang Zen Mei melihat mereka sebentar Karena melihat sebentar inilah maka terjadi perubahan besar Karena Fang Zen Mei melihat seseorang yang membuatnya merasa curiga Fang Zen Mei segera naik kudanya lagi dan menguntit mereka dari belakang 4 ekor kuda ditunggangi oleh 4 orang laki-laki berbadan tegap Pinggang mereka terselip pedang Untuk daerah Wai Beis, pemandangan seperti ini sudah tidak asing Karena daerah Wai Beis adalah tempat di mana banyak harimau dan naga bersembunyi Yang membuat Fang Zen Mei merasa aneh adalah salah satu dari kuda-kuda itu Selain di belakang penumpang duduk seorang lagi Dan dia adalah seorang perempuan Perempuan itu tak lain adalah gadis penjual bunga ksiaosi Mei Metu Fang Zen Mei sangat jeli Begitu melihat gadis itu, dia sudah mengenalinya Hari masih begitu pagi, tapi mereka sudah terburu-buru pergi dan kuda berlari sangat kencang Kelima orang itu pasti mempunyai kepentingan mendesak Mereka adalah kelompok King Yan Zi, dan pasti ada hubungannya dengan Pangeran Jin Fang Zen Mei sudah mengambil keputusan untuk mencari tahu Setelah itu baru bertemu dengan Long Zaitian dan teman-teman Mungkin dengan care seperti ini mereka masih mempunyai kesempatan untuk menang Karena sudah mengetahui gerakan musuh sebelumnya Karena itu Fang Zen Mei mengambil keputusan untuk menguntit mereka Karena Fang Zen Mei menguntit mereka, akhirnya dia jadi bisa mengetahui rencana besar dan jahat dari orang-orang Jin Sewaktu Fang Zen Mei memutar kudanya untuk menguntit mereka, pintu keluar rumah bauksi anding terbuka Dari dalam muncul seorang pak tua dan seorang pemuda Mereka sedang bercakap-cakap Yang tua berkata, mengapa Fang Zen Mei belum datang juga? Dia jadi tidak bisa melihat keramaian yang akan terjadi siang ini Yang muda berkata, aku mempunyai sebuah ide Yang tua berkata, coba katakan Yang muda menjawab, pada pertarungan kemarin Pak Long Zaitian sepertinya terluka parah Aku rasa pertarungan sekarang tetap akan dimenangkan oleh pangeran Jin Yang tua berkata, kau mempunyai ide busuk apa Yang muda menjawab, kita diam-diam memancing anak buahnya Yang berjumlah enam orang, yang penampilan mereka tidak seperti Manusia juga tidak seperti setan itu Keluar dan membunuh mereka sekaligus Kita lihat apakah siang ini Jin Zen Ying akan bertarung sendiri Yang tua meloncat-loncat senang dan berteriak Hore, hore, itu sangat baik Walaupun kita tidak-tidak sanggup melawan Jin Zen Ying Tapi memangkas beberapa orang anak buahnya yang aneh tidak begitu sulit Yang muda berkata, benar-benar sangat mudah Bukan yang tua dengan senang berkata, ayo kita berangkat sekarang Kemudian yang tua dan yang muda ini dengan semangat melangkah keluar Mereka pergi mencari Ksie Hao Liu, Gelatu, Wan Yan Zet Hao, dan Ksi Wu Hao Dengan tujuan ingin bertarung dengan mereka Mereka ini tidak lain adalah si pemberani Wosi Sui dan Pak Tua yang naif Tai Housen Diaw Sentai Gong Kemana kah mereka mencari Jin Zen Jing? Sentai Gong dan Wosi Sui tidak mempunyai ide kemana mereka bisa mencari orang-orang itu Saat itu di kediaman keluarga Bao, di sisi sebuah pintu, ada seseorang yang mengenakan baju berwarna hitam Dia tampak sedang menguap dan meluruskan pinggangnya Di pinggangnya terselip dua tusukan yang biasa dipergunakan di dalam air Dia berjalan keluar dengan pelan Melihat penampilannya, semua orang pasti tahu siapa dia Di bidang perairan orang yang terkenal adalah Kih Ai Long Wang, Raja Naga Laut, Si Jing Teng, dan Sentai Gong Mereka adalah tiga terbaik Lainnya Kian Teng Jiao Long, Naga Sungai Kian Teng, Si Sao Guang juga sangat terkenal Keponakan Si Jing Teng sangat terkenal di Huaihi Si Jin Teng dan Si Jin Teng mempunyai kerabaka yang sama tapi berbeda marga Tapi Kih Ai Long Wang, Si Jin Teng mempunyai ilmu silat sangat tinggi dan mempunyai banyak anak buah Sampai-sampai Sentai Gong juga rada segan padanya Sedangkan Si Jin Teng Bahai Suang Jue adalah Junior Sentai Gong Bahai Suang Jue Si Jin Teng, arti Bahai sebenarnya adalah Haiba, Perompak Di Lautan dia sering melakukan bisnis tidak jelas Yang dimaksud dengan Suang Jue adalah dua buah senjata yang berbentuk tusukan, seperti tusuk sate, yang biasa dipergunakan di air Sebenarnya Sentai Gong dan Wo Si Sui sudah pernah bertemu dengan orang itu Kemarin di ruang tamu, di bawah terangnya Cahaya Lilin, Long Zaitian, Ba Oksian Ding dan para pendekar Huai Bai berkumpul Mereka membahas orang-orang Jin Di antara orang-orang persilatan itu, kecuali Long Zaitian, Xin Wu Er, Ba Oksian Ding, Ning Zha I, Kiu, Wo Si Sui, dan Sentai Gong Masih ada empat orang lainnya, yang satu adalah Biksu, yang satu adalah Pendeta Mereka tidak lain adalah Biksu Huahui dan Pendeta Buto Masih ada dua orang lainnya Yang satu dijuluki Harimau Batu, Luotong Bai Senjata yang dipergunakan Luotong Bai adalah batu, maka dia pun disebut sebagai Harimau Batu Yang satu lagi adalah Bahai Suang Jue Si Jinteng Begitu Si Jinteng keluar dari pintu, dia melihat Sentai Gong dan Wo Si Sui Dia seperti sangat terkejut melihatnya, karena terdengar kata-kata yang pertama diucapkan Lebih baik kita bunuh dulu kaki tangan pangeran Jin Sentai Gong terpaku dan berkata Mengapa kau tahu kalau kita akan pergi untuk membunuh mereka? Si Jinteng sangat senang dan meloncat, Aoyo Ternyata kalian juga ingin membunuh mereka dulu Apakah kau tahu mereka ada di mana? Tanya Wo Si Sui Si Jinteng melihat ke kiri dan ke kanan, lalu pelan-pelan berkata Aku tahu Kemarin pejabat Ning menyuruhku menguntit mereka dan mereka ada di kota Di penginapan Feng Jai di jalan Puxin Di luar atau di dalam penginapan banyak matematik mereka yang berjaga Maksudnya adalah kita akan membunuh terlebih dulu anak buah pangeran Jin yang lihai Biar pada saat pertarungan siang nanti, dia kehilangan wibawanya Ilmu silatnya memang sangat tinggi, tapi kita tidak takut kepadanya Kita hanya tidak mau mengganggunya dulu, kata Sentai Gong Si Jinteng tampak berpikir sebentar kemudian berkata Aku mempunyai kera memancing si Ehao Uli dan Gelatu keluar Tapi tidak akan sampai membuat Jin Jin yang mengetahuinya Dengan senang sentai Gong berkata, dua orang itu adalah orang harus lebih dulu disingkirkan Dengan kera apa kau akan melakukannya? Coba jelaskan kata Wo Si Sui Pangeran Jin ini jarang mau dekat-dekat dengan perempuan, tapi anak buahnya si Ehao Uli dan Gelatu Karena mempunyai kedudukan dan posisi yang sama, mereka sering mencoba merebut perhatian pelacur terkenal di Feng Dai Lu yang bernama Lituan Mereka sangat menyukai gadis ini dan berharap bisa mendapatkannya, oh ya? Mengapa kau bisa mengetahuinya begitu jelas tanya Wo Si Sui Dengan malu-malu si Jinteng berkata, bos penginapan Feng Dai Lu adalah temanku Mereka sering berbisnis dan menggunakan jasa jalan air Walaupun jumlah mereka sangat banyak, tapi mereka tetap harus melalui ku Wo Si Sui mendengarkan hal ini, dia tidak suka tapi Sentae Gong tidak mempermasalahkannya Dia bertanya, apakah Lituan bisa dipercaya si Jinteng tertawa kecut? Lituan adalah pelacur terkenal di Feng Dai Lu Orang biasa jika ingin bertemu dengannya juga sangat sulit Dia juga bermarga si wajah si Jinteng terlihat malu Dia berkata lagi, Lituan adalah adik sepupuku Terima kasih telah menonton!